Horas Salam Reformanda Masihah Holongan Selamat pagi, selamat pascah untuk kita semua Tunjukkan pada kami rahmatmu ya Tuhan Dan berilah kami keselamatanmu Biarlah umatmu bernyanyi dengan sukacita Berilah kedamaian bagi dunia ya Tuhan Terima kasih Bapak Terkasih atas pengampunan, kedamaian, dan keselamatan Yang dimenangkan bagi kami oleh anakmu yang terkasih Arahkan hati kami untuk menyanyikan pujiannya Sucikan jiwa kami agar kami dapat melihat keindahan kasihnya selamanya Kuatkan pikiran kami untuk mempelajari kedalaman kasihnya Buka mulut kami untuk mengumumkan kemenangannya atas musuh lama kami Arahkan tangan kami, satu untuk menggenggam tangannya yang terluka karena paku Yang lain untuk menarik sesama pendosa lebih dekat ke pelukannya yang penuh kasih Penuhi hidup kami dengan rohmu Sehingga dalam segala hal, kami menjadi saksi kemenangan Yesus atas dosa, maut, dan iblis Tuhan, dengarkanlah seruan kami Beri umatmu ini susu dan madu ketulusan dan kebenaran Jadikan kami indah dengan belas kasihan, pengampunan, dan kebaikanmu Gunakan kami untuk menarik banyak orang yang jauh dari engkau ke dalam pelukan kasihmu Sehingga mereka bersama-sama kami bernyanyi Kristus telah bangkit, haleluya Sungguh dia sudah bangkit, haleluya Jadikan kami untuk menarik sesama pendosa 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 Terima kasih telah menonton Mari kita membaca dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai dengan ayat 11 Demikian firman Tuhan Dan sekarang saudara-saudara Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu Dan yang kamu terima Dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri Oleh Injil itu kamu diselamatkan Asal kamu teguh berpegang kepadanya Seperti yang telah kuberitakan kepadamu Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya Sebab yang sangat penting Telah kusampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah kuterima sendiri Ialah bahwa Kristus telah mati Karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah dikuburkan Dan bahwa ia telah dibangkitkan Pada hari yang ketiga Sesuai dengan kitab suci Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kephas Dan kemudian kepada kedua belas muridnya Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang Tetapi beberapa diantaranya telah meninggal Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yahobus Kemudian kepada semua rasul Dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul Bahkan tidak layak disebut rasul Sebab aku telah menganiaya jemaat Allah Tetapi karena kasih karunia Allah Aku adalah sebagaimana aku ada sekarang Dan karena dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku Tidak sia-sia Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua Tetapi bukannya aku Melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku Sebab itu baik aku maupun mereka Demikianlah kami mengajar dengan Dan demikianlah kamu menjadi percaya Demikianlah firman Tuhan Kita berdoa Ya Tuhan Yesus Kristus Dengan kebangkitanmu yang cemerlang dan agung Engkau mematahkan belenggu maut Dan bangkit dari kubur sebagai pemenang Engkau mendamaikan surga dan bumi Hidup kami tidak memiliki harapan akan kebahagiaan abadi Sebelum engkau menebus kami Kebangkitanmu telah menghapus dosa kami Memulihkan kemurnian kami Dan memberi kami sukacita Betapa tak ternilai kelembutan kasihmu Amin Renungan kita pada pagi hari ini 9 April 2023 Dengan tema Jangan takut pergi dan beritahu Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu Janganlah kamu takut Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu Ia tidak ada di sini Sebab ia telah bangkit Sama seperti yang telah dikatakannya Mari Lihatlah tempat ia berbaring Dan segeralah pergi Dan katakanlah kepada murid-muridnya Bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati Ia mendahului kamu ke Galilea Di sana kamu akan melihat dia Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu Mereka segera pergi Berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka Maka kata Yesus kepada mereka Jangan takut Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku Supaya mereka pergi ke Galilea Dan di sanalah mereka akan melihat aku Matius 28 ayat 5 sampai dengan 8b Ayat 9a dan ayat 10 Pagi pascah pertama itu Baik Yesus maupun malaikat Memberikan dua perintah sederhana kepada para wanita Mereka berkata jangan takut Dan kemudian mereka berkata Pergi dan katakan Jangan takut Mengapa? Karena Yesus telah bangkit dari kematian Dan tidak akan pernah mati lagi Yesus menyertai anda selamanya Karena engkau juga akan bangkit dari kematian Karena engkau adalah milik Yesus Dan tidak ada yang dapat mengeluarkanmu dari tangannya Tuhan telah menang Dan iblis dikalahkan selamanya Pergi dan beritahu Beritahu siapa? Para murid mereka yang belajar dari Yesus Dan mengikutinya dengan seganap hati Katakanlah kepada saudara-saudaraku Kata Yesus Karena sekarang setiap orang yang percaya kepadanya Adalah anak Allah Saudara laki-laki Atau perempuan Yesus Dan sangat dikasihi olehnya Dan akhirnya Beritahu dunia Karena Yesus memanggil kita semua Setiap orang yang mendengarkannya Tuhan Bersamakulah selamanya Dan bantulah aku Untuk memberitahu orang lain Kabar baikmu Amin Renungkan dan diskusikan Menurut anda Mengapa malaikat itu berkata Jangan takut kepada para wanita Tapi tidak kepada para penjaga Di makam yang pingsan? Siapa yang memberitahu anda Tentang Yesus? Bagaimana kebangkitan Yesus Membantu anda melawan rasa takut? Bagaimana kebangkitan Yesus? Bagaimana kebangkitan Yesus Terima kasih. 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 Terima kasih.